Gunung Agung mengalami erupsi terus-menerus yang bahkan menjadi letusan magmatik. Menyikapi erupsi Gunung Agung, Bupati Karangasem Gusti Ayu Mas Sumatri mengimbau warga Karangasem yang mendiami KRB mengungsi. Sementara, warga lainnya diminta tenang dan mengikuti arahan pemerintah. Berikut petikan wawancara rekan reporter Bali TV Madegar Gita dengan Bupati Karangasem Ibu Mas Sumatri. Baik, pemirsa Bali TV saya Madegar Gita melaporkan langsung dari salah satu pos pengungsian yang ada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dan pos pengungsian ini merupakan salah satu pos utama di Kecamatan Rendang, di mana pas terjadinya erupsi kemarin sore, kembali terjadi penambahan jumlah pengungsi yang awalnya hanya ratusan, sekarang sudah mencapai ribuan. Dan beberapa saat lalu, beberapa saat tadi Ibu Bupati Karangasem Ibu Busi Ayu Mas Sumatri juga sudah sempat memantau di seputar rendang, baik di pos pantau maupun di pos pengungsian ini. Dan saat ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau sedikit terkait langkah-langkah dari Mkap Karangasem yang akan dilakukan untuk menangani antisipasi dari bencana yang sudah terjadi. Langkah-langkah yang kita sudah lakukan, itu yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah menyiapkan segala sesuatunya ketika terjadi erupsi, baik logistik, baik perlengkapan-perlengkapan lainnya, menyiapkan mereka menjadi pengungsi mandiri, itu sudah kita siapkan, termasuk anggaran. Dan pada hari ini kita memantau ke lapangan, langsung ke kerendang dan sekarang ke pembatan, melihat realitanya apakah pengungsi sudah mau mandiri atau tidak, sudah punya kreatifitas atau tidak. Nah sehingga kita lihat sekarang ini sudah bagus, jadi mereka sudah mengerjakannya sendiri, dan arahan kami, selaku Bupati Karangasem, untuk menjaga konflik ke depan, karena banyak sekali masyarakat yang akan ada di sini. Kita harapkan nanti ada dagang-dagang di setiap pinggir ini, ada masing-masing banjar. Jadi ini banjar ini, banjar ini, banjar ini, dan lain sebagainya. Sehingga semua tertata dengan baik, ketika di sini sudah kurang tempat, maka kita akan siapkan lapangan lagi. Jadi di lapangan mereka bisa ketika melihat, menjaga situasi dan kondisi, apabila mereka tidak dimungkinkan keluar, mereka harus ada di pengungsian. Ketika dimungkinkan untuk keluar mencari kerja pada kebiasaannya, ya mungkin ke tempat yang aman. Nah maka itulah langkah-langkah kita, yang sudah kita lakukan selama ini, bersama OPD terkait, bersama jajaran pemerintah kabupaten keseluruhan, dan termasuk mengkomunikasikan kegiatan kita ini, dan memaklumkan semua masyarakat yang tentunya ada di sembilan kabupaten kota. Dan Ibu, sedikit sebelum kita akhiri, mungkin himbawan atau pesan-pesan kepada warga Ibu di Kabupaten Karangasan, terutama yang berada pada zona-zona KRB Ibu. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat yang berada di KRB III terutamanya, itu segeralah mengungsi. Tidak usah ragu dengan kita, keselamatan kita utamakan, dan itu harapan kita semua masyarakat di KRB III mengungsi. Kita sudah siapkan segalanya. Termasuk bagi para penambang pasir, ya, segeralah dulu untuk menghentikan ketika ini sudah mulai aktif lagi. Nah, maka ketika nanti sudah kita aman, kalau bisa ambil di tempat aman, bolehlah. Ambil di tempat aman, sehingga pembangunan Bali tidak terpengaruh. Begitu juga kepada seluruh masyarakat di manapun berada. Jadi jangan takut bahwa ini kan sesuai dengan arahan pusat vulkanologi, ini hanya berdampak di 6 sampai 7,5 kilometer. Nah, jikalaupun meningkat, paling hanya sekilo lagi, ya. Maka dengan demikian, tidak Bali yang kena. Semua kabupaten kena, tidak. Paling hanya kena ketika ada anginnya yang kencang, mungkin kayak sekarang ada berita di Giyanyar, ada abu, mungkin anginnya mengarah ke sana. Nah, maka dengan demikian, mari kita menjaga, membiasakan ini dengan alam, bahwa kita pakai masker. Ya, seluruh masyarakat itu pakai masker. Ini adalah, sudah menjadi sebuah kewajiban kita, karena kita punya Gunung Agung. Dan baik pemirsa itu tadi langkah-langkah antisipasi yang disampaikan oleh Ibu Bupati Karangasem terkait antisipasi bencana Gunung Agung yang terjadi di Kabupaten Karangasem, termasuk juga himbauan-hibauan dari beliau kepada masyarakat Karangasem. Dan pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat saya laporkan langsung dari. Terima kasih.